Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak ustad Kali ini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia Untuk kelas 7 Yaitu materi pertama kita Berkaitan tentang paragraf deskripsi Namun sebelum kita memulai kegiatan Belajar kita pada hari ini Alangkah baiknya jika kita awali Dengan melakukan doa Belajar bersama Mari kita berdoa bersama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Warizqan tayyibah Wa'amalan mutakambalah Artinya Ya Allah sesungguhnya aku memohon Kepadamu ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin Baiklah anak-anak ustad sekalian Kita langsung masuk ke materi pelajaran Kita yang pertama Ada pun kompetensi dasar Kemampuan dasar yang ingin diraih dari kamu setelah belajar Kali ini yaitu agar kamu bisa Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi Tentang objek atau benda Berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah Atau suasana pentas seni daerah Yang didengar dan dibaca Kita langsung masuk ke materi pelajaran pada hari ini Coba perhatikan gambar laki-laki yang muncul di layar kamu Tugas kamu sekarang coba perhatikan gambar laki-laki tersebut Setelah kamu perhatikan Coba pahami Kira-kira bagaimana ciri-ciri dari gambar laki-laki tersebut Pertama Saya akan buat atau beri nama laki-laki itu bernama Arkan Maka ciri-ciri pertama yang saya buat Dari gambar yang kita perhatikan kali ini Yaitu Pertama laki-laki itu bernama Arkan Ada pun penamaan dari nama tokoh gambar tersebut Itu diserahkan kepada kamu masing-masing Kamu boleh memberi nama Andi Angga atau lain sebagainya Kedua Coba perhatikan rambutnya Saya buat ciri-ciri rambutnya Yang kedua yaitu rambutnya hitam kemilau dan panjang Ketiga Coba perhatikan alis matanya Saya buat ciri-ciri ketingganya yaitu Alisnya hitam dan tebal Keempat Coba perhatikan matanya Saya buat ciri-ciri keempatnya yaitu Matanya berwarna abu-abu Lima Coba perhatikan hidungnya Saya buat ciri-ciri kelima dari gambar tersebut yaitu Hidungnya mancung Keenam Coba perhatikan kulitnya Saya buat ciri-ciri keenam dari gambar tersebut yaitu Kulitnya putih bersih bagaikan salju Tujuh Coba perhatikan baju yang dia pakai Saya buat ciri-ciri ketujuhnya yaitu Baju kaosnya berwarna abu-abu muda Delapan Coba perhatikan giginya Saya buat ciri-ciri ke delapan yaitu Giginya rapi, putih, dan bersih Sembilan Coba perhatikan bentuk bibirnya Saya buat ciri-ciri ke sembilan yaitu Bibirnya tipis Sepuluh Perhatikan bentuk dagunya Saya buat ciri-ciri ke sepuluh Dagunya lanjut Nah Sekarang setelah kamu sudah membuat Sepuluh ciri-ciri dari gambar laki-laki Yang sudah kita perhatikan bersama Maka Tugas kamu sekarang Bagaimana caranya membuat Sepuluh ciri-ciri yang sudah kamu data Dari gambar yang telah kamu perhatikan Menjadi sebuah paragraf Jadi tugas kamu Adalah Bagaimana membuat Sepuluh ciri-ciri yang sudah kamu dapatkan tersebut Untuk mengubahnya menjadi bentuk paragraf Bagaimana caranya? Caranya sama saja Kamu tinggal memindahkan ciri-ciri yang sudah kamu buat tersebut Kedalam bentuk paragraf Pertama Laki-laki itu bernama Arkan Berikan tanda titik Karena Satu kalimat Biasanya ditandai dengan Tanda titik Kemudian yang kedua Rambutnya hitam kemilau dan panjang Titik Ketiga Alisnya hitam dan tebal Titik Matanya berwarna abu-abu Titik Hidungnya mancung Titik Kulitnya putih bersih bagaikan salju Titik Baju kaosnya berwarna abu-abu muda Titik Giginya rapi Putih dan bersih Titik Bibirnya tipis Titik Dagunya lancip Titik Maka Jika kamu urutkan ciri-ciri yang sudah kamu data Sebelumnya Menjadi bentuk Memanjang Seperti sebuah paragraf Maka Sudah jadilah paragraf yang telah kamu buat Dari data Kamu telah mengamati gambar seorang laki-laki tersebut Nah Sekarang Kamu sudah berhasil membuat satu Paragraf deskripsi Seperti yang bisa kamu lihat Di layar Nah sebelum kita melangkah lebih jauh ke pelajaran kita selanjutnya Ada beberapa perbedaan konsep yang perlu kamu pahami Yang pertama yaitu huruf Saya yakin kamu pasti sudah paham apa itu huruf Yaitu seluruh huruf yang sudah kita pelajari ketika kamu duduk di bangku SD Mulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya Kemudian Jika huruf Jika huruf dikumpulkan Maka akan membentuk sebuah kata Contohnya Jika huruf A secara acak Kita gabungkan dengan huruf Y Kemudian kita gabungkan lagi dengan huruf A Kita gabungkan lagi dengan huruf M Maka dia akan membentuk sebuah kata Ayam Jadi kalau didefinisikan Kata itu adalah kumpulan dari beberapa huruf Selanjutnya Kalimat Contoh dari kalimat yaitu Saya makan ayam Titik Ingat kalimat itu diakhiri dengan tanda titik Saya adalah kata Makan juga kata Ayam juga kata Jika kata-kata ini dikumpulkan Maka akan membentuk sebuah kalimat Jadi kalau kita definisikan Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata Selanjutnya Paragraf Kita buat contoh Saya makan ayam di rumah Titik Ayah makan sate di kantor Titik Ibu masak nasi di dapur Titik Ada berapa kalimat Di contoh paragraf yang sudah dibuat Yaitu ada tiga kalimat Kalimat pertama Saya makan ayam di rumah Titik Kalimat kedua Ayah makan sate di kantor Titik Sedangkan kalimat ketiga Ibu masak nasi di dapur Titik Nah Jika kita lihat contoh Yang tertera di layar Maka Dapat kita definisikan Paragraf adalah Kumpulan dari beberapa kalimat Dan Jangan lupa Kalimat itu biasanya diakhiri oleh tanda titik Selanjutnya Teks atau wacana Apa contoh dari teks dan wacana Misalnya kita buat Cerpen Berita Artikel Dan lain sebagainya Jika kita lihat Jika kita lihat Cerpen Maka itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf Maka dapat kita simpulkan atau definisikan bahwasannya teks atau wacana itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf Nah kali ini yang kita pelajari adalah paragraf Maka kamu harus paham apa itu paragraf Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat Dan biasanya kalimat itu diakhiri oleh tanda titik Jadi Ada tiga unsur definisi yang harus kita pahami dalam pelajaran kali ini Yang pertama Paragraf Paragraf Tadi sudah kita definisikan adalah Kumpulan dari beberapa kalimat Yang kedua Deskripsi Deskripsi jika diartikan adalah Melukiskan atau menggambarkan Nah sekarang bagaimana jika kata paragraf kita gambukan dengan kata deskripsi Sehingga kalau didefinisikan paragraf deskripsi adalah Paragraf yang menggambarkan suatu objek atau benda Nah benda yang bisa digambarkan atau dilukiskan dalam bentuk paragraf kali ini Boleh benda mati atau benda hidup Misalnya benda hidup Manusia, hewan, tumbuhan Sedangkan benda mati bisa buku, planet, gunung, batu, dan lain sebagainya Jadi apapun benda yang ada di alam semesta ini Dapat kamu buatkan paragraf deskripsinya Nah sekarang ustad ingin ngasih tugas sama kamu Tugas pertama yang harus kamu lakukan Kamu harus menuliskan 6 ciri-ciri dari gambar sekolah yang kamu lihat di layar Contohnya Satu, sekolah itu memiliki atap berwarna oranya Ini contoh yang saya buat Tapi ketika kamu mengerjakan tugas ini Kamu diharapkan membuat contoh yang lain Kemudian Buat ciri-ciri kedua yang kamu dapatkan setelah kamu mengamati gambar sekolah tersebut Ciri-ciri ketiga, ciri-ciri keempat, ciri-ciri kelima, dan ciri-ciri keenam Kedua, setelah kamu membuat 6 ciri-ciri dari gambar sekolah tersebut Kamu harus mengubah 6 ciri-ciri dari gambar sekolah tersebut Kedalam bentuk paragraf deskripsi seperti yang sudah saya ajarkan di slide sebelumnya Nah, kamu kerjakan tugas ini dengan baik dan benar Silahkan dikumpulkan Kepada saya melalui situs cbt.janurbiru.com Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!